Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Setidaknya ada 1000 tabung gas tengah dalam proses pemindahan dari tabung gas berukuran 3 kg ke tabung gas berukuran 12 kg Anehnya pengoposan yang biasanya dilakukan di area tertutup kali ini justru dilakukan dengan cara yang sangat nekat Yang dilakukan di area terbuka Untuk mengopos gas subsidi, para pelaku hanya menggunakan alat penghubung sederhana Ditambah dengan bongkahan es batu sebagai media pembantu dalam proses pengoposan Kasat Reskrim Polresta Besmedan Komisaris Polisi Tengku Fatir menyebut Dalam kasus ini satu pelaku sudah berhasil ditangkap dan ditahan Dan terdapat beberapa pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui yang kini dalam pengejaran polisi Kita lakukan pendalaman karena kami duga yang bersangkutan ini melakukan kegiatan ini tidak sendiri Sehingga kami sedang mendalami beberapa nama yang berkaitannya dengan tersangka Ya saya selesai Hibuan tabung gas itu dapat tersangka dari mana Pak? Ya Tersangka mendapatkan tabung gas 3 kg ini dengan mengambil dari beberapa pangkalan di sekitar kota Medan dan Del Serdang Jadi dari beberapa pangkalan diperluok ke lokasi untuk dipindahkan ke tabung gas 12 kg Lokasinya ini Pak rumah atau bagaimana Pak? Lokasinya ini rumah Jadi rumah ini memang digunakan untuk kegiatan ini Jadi memang sudah disiapkan oleh tersangka Itu bukan pangkalan ya Pak ya? Para pelaku telah menjalankan praktek pengoplosan gas selama satu bulan terakhir Dengan mendapatkan gas subsidi dari pangkalan-pangkalan yang dibeli pelaku secara eceran Dari lokasi pengoplosan seorang pelaku berinisial JP Kini harus mendekan di sel tahanan Polrestabes Medan Dari Medan Adi Palapangarahab, AIM News melaporkan Penirsa Polrestabes Medan berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika Yang dikendalikan oleh salah seorang terpidana kasus narkotika di lapas Tanjung Kustanedan Empat orang pengedar dan barang bukti sagu ekstasi Dan uang tunai 1 miliar lebih pun turut dianankan oleh petugas Pengungkapan jaringan narkoba berawal dari penangkapan salah satu tersangka berinisial RJ Pada Jumat 8 September 2023 Di desa Ujung Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Beli Serdang Dengan mencita barang bukti awal 2 butir pil ekstasi Dari hasil pemeriksaan RJ, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah RJ di Kota Medan Yang kemudian didapati barang bukti sabu 2 kg, 4.250 butir pil ekstasi Happy 5 Empat bungkus sabu 50,10 gram, empat handphone dan timbangan elektrik Jaringan peredaran narkotika dikendalikan oleh S, narkotika dengan fonis seumur hidup di lapas Tanjung Kustanedan Saudara S mengendalikan peredaran sabu-sabu yang diperoleh di Tanjung Balai Lalu diedarkan melalui sindikat antara lain, saudara RJ, IS, AM, VS Perempuan yang keempatnya berhasil dibekuk satres narkoba di Liserdang RJ mengedarkan narkoba ke Kota Medan, Binjai, Belawan, Labuhan Batu, dan Jakarta Dari hasil peredaran narkoba jaringan S ini, sejumlah aset pun turut disita Di antaranya uang tunai semilai 1 miliar 15 juta rupiah Mobil CR-V tahun 2019, mobil Mitsubishi Lancer, dan rumah semilai 3 miliar Saudara S dikendalikan dengan sat narkobanya Berhasil mengutak jaringan peredaran narkoba Yang dikendalikan oleh pesantar saudara S dari lapas Saudara S berkendalikan selalu mengendali Selain sekaligus mengatur bagaimana Sabu-sabu ini bisa masuk ke Negan Kemudian juga ke Binjai, bahkan sampai ke Jakarta Kemudian juga kita tahu bahwa saudara S ini adalah Poldo Sumut memiliki komitmen dalam memberantas peredaran narkoba Di seluruh wilayah Sumatera Utara Yang dituangkan dalam 5 program prioritas Salah satunya narkoba musuh bersama Dari Deli Serdang, Amiruddin, Ainews melaporkan Penirsa seorang ibu rumah tangga ditangkap personil Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Saat hendak mengantarkan narkoba jenis ganja ke kawasan tercut seutuan Pelaku yang merupakan warga Kabupaten Deli Serdang Mengaku mendapatkan imbalan 500 ribu rupiah Dalam setiap pengiriman barang haram ini Seorang ibu rumah tangga, IA 38 tahun Warga desa Batangkulis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Ditangkap petugas BNMP Sumatera Utara Wanita ini ditangkap saat akan mengantarkan narkoba jenis ganja Yang berasal dari Aceh Dari tangan tersangka, petugas mengamankan Barang binti ganja kering siap edar Seberat 140 kg yang dikemas rapi menggunakan plastik berukuran besar dalam beberapa paket Kepada polisi, pelaku mengaku disuruh oleh temannya mengantarkan ganja ke kawasan tembung Kabupaten Deli Serdang Dengan mendapatkan upah sebesar 500 ribu rupiah Dari mana ada ke barangnya? Saya cuma kurir Kurir ya? Ke barang, ke mana mau dantar kemana? Ke Aratan Ya? Ke Aratan Ke Aratan beli barang Dari mana, Bu? Gak tahu Disuruh siapa? Saya cuma penerima Kenarima? Kenarima? Saya tak ada Nah, masih di Indonesia ya Mereka Tapi maksudnya semua ya Dari luar negeri ya Dari Malaysia semuanya Gitu ya Apa jaringan? Notor COVID-19 ya Jaringan kredis ya Jaringan kredis? Ini jaringan-jaringan lokal aja ya Bumada ke Aransana Pak Kalganja sendiri dari mana pak? Dari Aceh Mau dikirim ke mana pak? Kirim ke Itu konsumsi Kota Medan aja Susumut lah Tapi yang sabu tadi Ada mau dikirim ke Mandua Dan Surabaya ya Bucam aja Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Kini tersangka ditahan di kantor BNMP Sumut Sementara itu Barang Dukti Ganja langsung dimusnahkan Dari Medan Aminurasit I News melaporkan Pemirsa warga krisis tangan Akibaki Acabirif Tepatlah bersamakan UDI News Tepatlah bersamakan Tepatlah bersamakan Berupanya konspirasi itu ini Apakah jadi capres? Tepatnya Tepatlah bersamakan Konspirasi peradu Setiap peradu Pukul setengah 10 malam Mengutus makna dan tafsir Al-Quran Bersama ulamat Pemikiran tangan air Tepatlah bersamakan Tepatlah bersamakan Tepatlah bersamakan Tepatlah bersamakan Satu unit mobil pikap jenis EPV Suzuki Bermuatan alat penyemprotan rumput Terjun ke dalam jurang Di ruas jalan pendakian Di desa Maziyaya Kecamatan Lotu Kebupaten Nias Utara Pada Jumatsuri Mobil pikap ini Melaju dari arah Gunung Sitoli Hendak menuju Kesamatan Lahewa Nias Utara Mengantar angkutannya Kecelakaan ini Merupakan kecelakaan tunggal Dengan terjun ke jurang Sedalam 30 meter Kondisi sopir tewas Terjepit Di antara pintu depan mobil Sementara krenet Satu orang terluka berat Dan telah dilarikan Ke rumah sakit Warga dan pengendara Yang berada di lokasi Membantu evakuasi Sopir dari dalam mobil Baru berhasil Satu jam lamanya Akibat kondisi Sopir terjepit Tapi kejadiannya Setelah sampai Gaya gemari Saat tengok langsung Mobilnya sudah masuk ke jurang Dan sudah Orang pun sudah berkerumun Banyak disitu Dia sudah tertipa Dengan Pintu Mobil Sebelah kanan Ada lawan yang bertabrak tadi Bagaimana? Tidak ada Kecelakaan tunggal Kecelakaan tunggal Ini Mundur dia dari belakang Mundur dia ke belakang Apa ubatnya tadi Yang berapaannya Itu salah satu Cap Cap Dengan Obat guma Itu ada beberapa Banyak tadi Di atas mobil Dan masih ada Itu di jurang Sebagai bukti Kondisi Sopir Kritis Ataupun Sudah meninggal Sudah meninggal dunia Sopir diketahui Bernama Welman Zai Setelah ada keluarganya Di tempat kejadian Langsung dibawa Rencana menuju rumah sakit Peristiwa ini Sempat membuat Kemacetan lalu lintas Dari Loto Menuju Guning Sitoli Dan atau sebaliknya Dari Kepulauan Nias Iman Jaya Lase Ainius melaporkan Pengurusan cuaca buruk Ekstrim yang terjadi Dalam tiga pekan terakhir Di Kepulauan Nias Mengakibatkan Banyak kapal pengungkut Kebutuhan pokok Tak bisa berlayar Indasnya warga Dari enam desa Yang tinggal di Pulau Simuk Kecamatan Simuk Kebupatan Nias Selatan Di langga krisis Pangan Kapal-kapal pengangkut Yang biasanya Membawa barang Kebutuhan warga Dari Pelabuhan Teluk Dalam Kota Teluk Dalam Nias Selatan Ke Pulau Simuk Terhalang cuaca buruk Yang terjadi Dalam tiga pekan terakhir Hingga kapal-kapal Bermuatan 30 gros ton ini Kembali berlabuh Ke Teluk Dalam Akibatnya warga Yang berada di Pulau Simuk Ini kini dilanda Oleh krisis pangan Terutama kebutuhan pokok Seperti beras Minyak Dan yang lainnya Camat Simuk Gentleman Bagi Membenarkan hal ini Dan telah berupaya Berkoordinasi Dengan pemerintah Kabupaten Nias Selatan Untuk mencari solusi Hingga Basarnas Bersedia membantu Dalam pengangkutan Kebutuhan masyarakat Akhir ini kurang lebih Sudah mau hampir 20 hari Ya kapal karpos Tidak bisa masuk Disini dalam Penintrosian Pelan Pembangunan Pembangunan Untuk berikutnya Ada informasi Yang Karena ketemang Saya ada di pelu dalamnya Dan rencana juga Mau kesini Sebenarnya informasi Dari penusaha Ketika saya komunikasi Dengan beberapa Penusaha Sebenarnya Stok beras Khususnya dulu beras Ini sudah habis Sudah kurang lebih Tiga hari Tiga hari Dan selama ini Masyarakat Konsumsi Ada yang makan roti Mie Dan penyakit Dan juga Penusaha 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 Terbatas Dan informasi Terakhir Tadi saya komunikasi Dengan beberapa Penusaha Bahwa Paling kencang Sampai besok Pulau Simuk Menjadi salah satu pulau Terluar Indonesia Yang berada di Pantai Barat Sumatra Perbatasan dengan Samudera Hindia Ada enam desa Di pulau ini Yakni Desa Gobo Desa Gobo Baru Desa Silina Desa Silina Baru Desa Maufa Serta Desa Gondia Menurut camat Stok beras Sudah tiga hari ini Habis Hingga masyarakat Harus mengonsum Sini Roti Dan sagu Sebagai pengganti beras Jarak pulau Simuk Dari tulip dalam Sekitar 42 mil Atau 65 kilometer Dan apabila Cuaca baik Biasanya kapal Pengangkut kebutuhan Dapat mencapai simuk Sekitar enam jam Perjalanan laut Dari Kepulauan Nias Iman Jaya Lase Ainius melaporkan Penirsa Abang Docak Bermotor Sumatera Utara Sejahtera Mengaku siap mendukung Terciptanya Kantip Mas Kondusif Di tengah masyarakat Khususnya dalam Pelaksanaan pemilih Tahun 2024 Mendatang Hal ini disampaikan Para Abang Docak Saat mengambil Kedatangan Wakatori Konjempo Agus Kondrianto Di Medan Baru-baru ini Dukungan pelaksanaan Tahapan pemilu 2024 Berjalan aman Damai dan Sukses terwujud Dalam deklarasi Dan parade Abang Becak Bermotor Mengitari sejumlah Titik ruas jalan Dari kecamatan Perjutsetuan Kebupaten Deliserdang Kemarin Aksi solidaritas Dan kepedulian Abang Betor Sumut Sejahtera Sebagai komitmen Dalam mendukung Terwujudnya NKMRI yang maju Terciptanya Kantip Mas Yang kondusif Dalam kesempatan itu Aksi parade Abang Becak Bermotor Sumut Sejahtera Menyambut kedatangan Wakapolri Konjempo Agus Andrianto Bersama Forkopimda Sumatra Utara Di Medan Sekaligus Mengantarkan Ke gedung Serbaguna Unimet Guna menghadiri Kegiatan Bakti Sosial Polri Presisi Untuk Negeri Bakti Sosial Pemilu yang akan Datang 2018 Dengan jalan Lam aman Dan kentram Dan damai Itu harap-harapan Kami Seorang Abang-abang Becak Yang sudah tergabung Tiga kabupaten Jumlah Masat Pabecak Sudah hampir 6 ribu Pabecak Ketua DPP Betor Sumatra Sejahtera Suryanto Mengatakan Bersama ribuan Abang Becak Bermotor Tersebar Di sejumlah Daerah Di Sumatra Utara Siap Menciptakan Pemilu aman Damai Dan kondusif Dari Medan Adi Palapah Rahab Ainews Melaporkan Berses Selamat Berses Sedat Siap Untuk Pemilu Berses Penirsa Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara Atau PKN Anas Urbaningrum Mendorong seluruh kadernya Di Sumatra Utara Untuk solid Dan beritaya Semaksimal mungkin Mendidukkan kader Di legislatif Masing-masing daerah Anas juga berharap PKN pecah telur Di legislatif Pada pemilih 2024 Hal ini Disampaikan Anas Urbaningrum Saat berkunjung Di Sumatra Utara Dengan menghadiri Berbagai agenda Salah satunya Berpenuh warga Pasaran B Berbagi tayu asing Di Medan Marelan Dan membuka Rakerda PKN Sumut Ketua Pindah PKN Sumut Insinyur Edison Sianturi Menghadiri Pembukaan rapat Kerja daerah Atau Rakerda Pimpinan daerah PKN Sumatra Utara Kesatu Di Hotel Danau Toba Medan Sabtu kemarin Yang juga mendapat Sambutan antusias Dari para kader Dan simpatisan Dalam sambutannya Ketua PKN Anas Urbaningrum Mengatakan Pengurus Pimnas PKN Hadir lengkap di Sumut Karena Sumut Merupakan Salah satu Barometer Perpolitikan Di Indonesia Kawasan Barat Dirinya pun Mendorong para kader Dan caleg PKN Di Sumut Untuk senantiasa Berjuang Sekuat tenaga Meraih simpati Dan mendola Kepentingan rakyat Dan ini dilakukan Jangan ketika hanya Menyambut Pesta demokrasi saja Lebih lanjut Anas Urbaningrum Mengatakan Pada penilihan Legislatif 2024 Sebagai partai baru Ia berharap PKN Pecah telur Di seluruh level Baik di DPR RI DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota Sehingga PKN Punya representasi Politik Di Parlemen Terkait dukungan Terhadap salah satu Capres Pada Pilpres 2024 Anas Urbaningrum Menegaskan Pihaknya tidak ingin Terguruh-guruh Menentukan arah dukungan Namun akan Menpertimbangkan Pasangan calon Yang bisa mewakili Aspirasi rakyat Indonesia Yang majemuk Dan plural Dalam mendukung pasangan calon Itu bukan pertimbangan Yang pragmatis Bukan Karena Faktor-faktor Yang tidak rasional Tapi Kami harus Mempertimbangkan Seluruh Hal Yang terkait Dengan Urusan Bangsa Dan negara Ini Lima tahun ke depan Nah karena itu Nomor satu Kami Ingin Proses politik Koalisi ini Dan penentuan Perjodohan Politiknya Tuntas dulu Biar drama-drama Politiknya Sinetron-sinetronnya Itu Tuntas dulu Karena Evaluasi kami Sepertinya Ini Dramanya Masih Belum beres nih Sinetronnya Mungkin Masih akan Beberapa Babak lagi Nah biarkan itu Tuntas dulu Satu Yang kedua Kami akan Sangat Apa namanya Mempertimbangkan Pasangan calon Yang betul-betul Bisa mewakili Aspirasi Keindonesiaan Yang Majemuk Yang plural Sebelumnya Ketum Timnas PKN Anas Urban Ningrum Menghadiri berbagai kegiatan Di Kota Medan Di antaranya Bertemu warga Dipajak rambu Medan Labuhan Dan menyerahkan Tali asih Kepada masyarakat Di Kelurahan Labuhan Dulu Kecamatan Medan Marelan Dari Medan Saib Ilham Ayus Laporkan Temursa Langsar Serat minibus Yang melintas Tetaplah bersamakan Yuki Ayus Hadir menemani Tagi Anda Dengan Sajian Informasi Unik Dan menarik Yang merupakan Hewan asli Papua New Guinea Dari Jepang disebut Sebagai Kariraisu Menghadirkan Bintang-tambil yang Menginspirasi Yang berapa ini? Olemom Olemom Juga perut Juga potongin Yang dekat bagian matang Moving update Seni sampai jumpa Pukul 7 pagi Di I News Selamat datang di I News Today Nengkapi pagi Anda Dengan update Informasi terkini Apa penyebabnya Apakah penyebabnya Apakah Aspart Jalan ini Ambas Membentuk Lubang Boleh Dikir Berarti Senjata Di bawah Super Kita akan Langsung Bergambung Bersama Bagi saya Nuranda Sejumlah Banyak Toto Mulai Mengalami I News Today Setiap Senin sampai Jumat Pukul 10 pagi Di I News Terima kasih Anda masih bersama kami Di I News Sumut Inspiring And Informatif Penirsa Diduga Akibat Korsetim Listrik Saat mengisi Solar Saat unit Kapal Ikan Di Belawan Kota Medan Sumatera Utara Pun terbakar Kebakaran Pun sempat Membuat panik Warga Dan Melayan Yang Akan Berangkat Laut Kebakaran Hebat Melanda Satu unit Kapal Ikan Milik Tarigen Di Bermaga Gudang Arang Jalan Mujahir Lingkungan 25 Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Warga Sempat Berusaha Memadamkan Api Dengan Menyeramkan Air Laut Ke Badan Kapal Yang terbakar Namun Karena Adanya Tumpahan Minyak Jenis Solar Membuat Api Sulit Untuk Dipadamkan Diduga Api Berasal Dari Korselet Listrik Saat Pemilik Kapal Mengisi Minyak Solar Dalam Kondisi Mesin Kapal Menyala Kebakaran Juga Menyebabkan Minyak Solar Yang Sedang Diisi Tumpah Ke Badan Kapal Badan Satu Minyak Badan Satu Bot Ada Tentang Tentang Ada Tentang Lalu Tentang Bot Bot Milik Sel Kalau Api Diduga Berasal Dari Mana Ini Ada Fiksium Bau Solar Bensin 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 Api Berhasil Dijinakan Setelah Empat Unit Mobil Pemiran Kebakaran Dari Pemku Medan Tiba Dan Menyeramkan Air Kekobaran Api Yang Melahap Kapal Tidak Ada Korban Jiwa Dalam Peristiwa Kebakaran Ini Namun Kerugian Ditaksir Mencapai Puh Han Juta Rupiah Peristiwa Kebakaran Ini Masih Dalam Penyelidikan Polres Pelabuhan Belawan Dari Medan Buda Bahar AIMU Melaporkan Pemirsa Di saat Sebagian Besar Wilayah Di tanah Air Khususnya Telau Jawa Dilanda Kemarau Panjang Hujan Dengan Intensitas Tinggi Justru Melanda Wilayah Mandeling Natal Sumatra Utara Dalam Dua Hari Terakhir Hingga Menyebabkan Bencana Banjir Dan Tarah Longsor Bahkan Longsoran Tidak Tergerus Air Hujan Di Tepi Jalan Lintas Sumatra Sempat Menyerah Satu unit Mobil Minibus Yang Sedang Melintas Beginilah Detik-detik Pasca Tebing Longsor Menyerah Satu unit Minibus Yang Tengah Melintas Di Jalan Lintas Sumatra Desa Batu Mundom Muara Batanggadis Mandeling Natal Sumatra Utara Yang Terekam Video Amatir Warga Minibus Terseret Kejorang Sedalam 10 Meter Dengan Kondisi Terbalik Dan Dipenuhi Oleh Limpur Beruntung Pengamudi Minibus Bernama Ajul Yang Merupakan Korban Tunggal Dalam Musibah Tanah Longsor Ini Selamat Dan Hanya Mengalami Patah Tulang Di Bagian Leher Longsor Terjadi Setelah Wilayah Ini Dilanda Hujan Dengan Intensitas Tinggi Dalam Dua Hari Terakhir Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batanggadis Longsor Tersebut Mengakibatkan Arus Lalu Lintas Terputus Kemudian Satu Unit Pihak Kepolisian Prores Mandel Nata Bersama Dengan Masyarakat Sekitar Langsung Melakukan Evakuasi Membersihkan Material Longsor Kemudian Membantu Mengevakuasi Mobil Yang terkena Material Longsor Beserta Supirnya Dan Saat Ini Supir Dari Mobil Tersebut Sudah Mendapatkan Kerawatan Dan Keadaannya Sudah Membaik Selain Longsor Banjir Akibat Sejumlah Sungai Meluap Juga Masih Menutup Ruas Jalan Lintas Sumatera Di Wilayah Pantai Barat Mandeling Natal Arus Lalu Lintas Hingga Kini Masih Limpuh Meski Ketinggian Banjir Mulai Surut Sejak Jumat Sore Kemarin Dari Mandeling Natal Ahmad Hussein Dibis AIMUS Melaporkan Pemirsa Seorang Guru Ngaji Di Kota Medan Sumatera Utara Nekat Mencadili Anak Yudit Yang Masih Duduk Di Bangku Kelas Tiga Sekolah Menengah Pertama Pelaku Berhasil Ditangkap Setelah Ibu Korban Melapor Ke Polisi TF 44 Tahun Harus Mendokan Di Sel Tahanan Polres Pelaguan Belawan Setelah Dilaporkan Melakukan Pencadilan Terhadap Anak Di Bawah Nungur Di Kawasan Jalan Datuk Rubiah Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Pelaku Yang Bekerja Sebagai Guru Ngaji Ini Mencadili Anak Yudit Yang Masih Berusia 14 Tahun Dan Duduk Di Bangku Kelas Tiga SMP Menurut Kanit PTA Polres Pelabuan Belawan Ibn Rostati Sihonding Pelaku Merupakan Guru Ngaji Korban Sejak Korban Duduk Di Bangku SD Setelah Korban Berusia 14 Tahun Pelaku Sering Mengajak Korban Jalan-Jalan Dan Mengirim Jating Mesra Hingga Pelaku Memaksa Korban Untuk Melakukan Persetujuan Kejadian Ini Terbangkar Setelah Istri Pelaku Mengetahui Cek Suaminya Dan Menyuruh Pelaku Menikahi Korban Ibu Korban Yang Mendapati Kabar Ini Pun Marah Dan Melaporkan Pelaku Keunit Pelindungan Perempuan Dan Anak Hingga Pelaku Berhasil Ditangkap Korban Adalah Berupakan Anak Laginya Dia Adalah Seorang Mengaji Nah Setelah Tidak Mengaji Lagi Berlanjut Di Tahun 2022 Pada Saat Si Korban Sudah Kelas Tiga SMP Kemudian Mereka Berpacaran Dengan Segala Dujuk Layu Dari Si Mengaji Tadi Yang Menyatakan Menceritai Akan Menjadi Kami Istri Kedua Begitu Kemudian Mereka Melakukan Persetujuan Nah Si Anak Ini Berusia Masih 14 Tahun Jalan 15 Tahun Jadi Dia Termujuk Layu Oleh Si Diri Mas Itu Pelaku Orang Menikah Ya Anak Bapak Saya Jelas Pelaku Merupakan Seorang Suami Dari Seorang Istri Dengan Empat Orang Anak Pelaku Pun Dijelat Dengan Pasal 76 Tentang Kelindungan Anak Dan Perancam Hukuman 15 Tahun Penjara Dari Medan Lidah Har Ainius Melaporkan Pemirsa Informasi Tadi Menyakiri Ainius Sumut Hari ini Saya Tanya Janitar Menyucapkan Terima kasih Atas Kebersanan Anda Selamat Beraktifitas Dan Sampai Jumpa Terima 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 kasih telah menonton!